Sebuah tempat penampungan minyak ilegal yang terletak di jalan lingkaran selatan desa Ibul Dua, kecamatan pemulutan Ogan Ilir, Sumatera Selatan, terbakar selasa siang kemarin. Kebakaran diawali suara ledakan besar yang disusul kobaran api dan asap hitam pekat. Petugas pemadam kebakaran kota Palembang mengerahkan tiga unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Tiga tim petugas damkar berusaha memadamkan api, karena saat pemadaman petugas kesulitan menemukan titik api dan beberapa kali terjadi ledakan. Hawa panas yang diakibatkan kebakaran terasa hingga radius 50 meter. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun menurut keterangan polisi, tempat penampungan minyak yang berada di daerah tersebut. Sudah beberapa kali dibinta tutup namun masih tak dihiraukan. Saat kebakaran juga membakar tiga mobil yang berada di lokasi, polisi masih mencari pemilik tempat penampungan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.